Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-497 pada Rabu 5 Juli. Mulai dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menculigai Rusia tanam bahan peledak di PLTN Zaporizhia hingga formasi Rusia dihancurkan pasukan Ukraina. Dikuti dari Kompas.com pada Kamis 6 Juli, Presiden Zelensky kembali memperingatkan adanya rencana Rusia di PLTN Zaporizhia. Ia menerangkan Rusia mungkin berencana mensimulasikan serangan pembangkit listrik itu. Dilansir dari The Guardian, ia mengklaim bahwa pasukan Rusia menempatkan benda yang menyerupai bahan peledak di atap bangunan tersebut. Mengutip intelijen Ukraina Zelensky mengungkapkan bahwa benda-benda itu ditempatkan di atap beberapa unit pembangkit listrik yang saat ini dipegang oleh Rusia. Dalam hari ke-497 ini pula, militer Ukraina membeberkan kondisi terkini serangan balasannya. Dilaporkan, pasukannya telah menghancurkan formasi Rusia, tempatnya di kota Makivka dari sedeban wilayah Donetsk yang dikuasai pasukan Mokswa. Angkatan bersenjata Ukraina menjelaskan tembakan unit-unit pasukan kebahanan cukup efektif mengubahkan pabrik formasi Rusia. Sementara itu, para pejabat yang diangkat Rusia menyebutkan bahwa satu warga sipil tewas. Sementara itu puluhan lainnya terluka dalam serangan tersebut.